Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda pemirsa. Kita akan lanjutkan seputar Bandung Raya Malam dan pemirsa menjelang pencoblosan. Pada 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung sudah gencat melakukan persiapan, pelipatan dan penyortiran surat suara di gudang penyimpanan. Ada sebanyak 1.770.346 surat suara yang dilipat para relawan KPU. Komisi Pemilihan Umum dan juga ratusan relawan melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di gedung penyimpanan di gedung Aula GSG STT Mandala, Kota Bandung. Ada sekitar 550 relawan menyortir surat suara yang akan digunakan untuk pemilu pada 17 April mendatang. Sebanyak 1.770.340 surat suara DPRD Kota Bandung dari DAPIL I hingga DAPIL VI yang disortir dan dilipat. Selain itu juga KPU Kota Bandung sudah menerima 3 jenis surat suara yaitu DPRD Kota Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat serta DPR RI. Menurut Ketua KPU Kota Bandung, setiap orang akan menerima 1 kota berisi 2.000 surat suara. Para relawan dibagi kelompok untuk menyortir serta melipat surat suara. Mereka tetap mengerjakan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Cuma memang ini kita bagi kelompok. Per kelompok itu ada sekitar 20 orang. Dan dari 20 orang itu dibagi subkelompok tadi. Jadi ada yang melakukan proses penyortiran, ada yang melakukan proses penipatan, dan ada juga yang mau hitung dan melipat. Total yang dilipatnya sendiri, surat suara yang dilipatnya totalnya berapa? Total yang harus dilipat sendiri memang sejumlah DPRD plus 2 persen ya. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bandung akan menargetkan hingga akhir bulan Maret untuk menyelesaikan seluruh penyortiran dan pelipatan surat suara.